Halo sahabat Nova, kalau sahabat Nova harus bersih-bersih rumah setiap hari, kamu pasti sadar bahwa ada noda atau kotoran membandel yang biasanya berada di sekitar kloset. Susah kan menghilangkan noda tersebut, tapi ternyata ada bahan yang mungkin ada di dapur sahabat Nova yang ternyata bisa menghilangkan noda membandel di sekitar kloset tersebut. Kepatikan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan pangkapan kamu di kolom komentar. Membersihkan kloset bisa dibilang merupakan salah satu pekerjaan rumah tangga yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau sudah lama tidak dibersihkan, mungkin jamur atau kotoran sudah mengeras atau berkerak yang kemudian membuat sangat susah dibersihkan. Apalagi pada bagian lantai dekat kloset yang susah dijangkau dan juga susah untuk dibersihkan. Jadi sebenarnya bukan hanya pada bagian kloset saja yang harus kita perhatikan seperti bagian mangkuknya atau dudukan klosetnya. Tidak hanya itu ya sahabat Nova yang harus dibersihkan, tapi juga di sekitar kloset apalagi bagian bawah tersebut. Sebab masalah seperti jamur atau bahkan lumut itu terkadang tumbuh di sekitar kloset tersebut karena kelembapan dari air yang merembes selama pemakaian. Nah di luar sana sebenarnya memang ada banyak produk-produk yang menawarkan bisa membantu kita untuk membersihkan toilet kita tersebut. Tapi tentu saja karena itu adalah produk yang memiliki resiko tinggi karena mengandung bahan kimia. Nah kalau sahabat Nova ingin mencoba bahan yang sebenarnya mungkin ada di dapur sahabat Nova itu bisa kita manfaatkan. Nah yang pertama adalah cuka. Kalau sahabat Nova punya cuka, cuka ini bisa dimanfaatkan untuk membersihkan daerah sekitar toilet kita. Meskipun kita dapat mengencarkannya dengan air untuk menghilangkan bau yang menyengan, tapi ternyata cuka ini bekerja paling baik sebagai pembunuh jamur jika disemprotkan langsung dari botol ke area yang berjamur. Jadi sahabat Nova kalau di sekitar toilet kita itu banyak jamurnya, kamu bisa masukkan cuka ke dalam botol semprotan, kemudian semprotkan langsung saja cuka ke bagian toilet yang berjamur tersebut. Kalau mungkin sahabat Nova nggak nyaman dengan bau cuka, maka sahabat Nova bisa menambahkan sedikit minyak esensial. Tapi sebaiknya ketahui lah bahwa aroma yang kuat ini akan hilang kok dalam beberapa jam. Nah penelitian juga sudah membuktikan bahwa cuka itu bisa membunuh 82% spora jamur serta virus dan juga bakteri. Nah sahabat Nova kalau sudah bersih, sahabat Nova juga tetap bisa menggunakan cuka karena cuka bisa mencegah jamur muncul. Jadi sahabat Nova bisa menyemprotkan langsung ke permukaan dan biarkan saja mengerik. Yang kedua adalah hidrogen peroksida. Sahabat Nova bisa mencari hidrogen peroksida dan kemudian semprotkan larutan hidrogen peroksida ke arah yang berjamur dan biarkan selama 10 menit. Kemudian gosoklah hingga bersih lalu lap dengan kain lap yang lembab untuk menghilangkan sisa spora jamur. Ini nggak akan terlalu sulit lagi sahabat Nova karena dia akan mengelupas dengan lebih mudah. Kita juga dapat menggunakan hidrogen peroksida dan cuka secara bersama-sama. Nah lalu menyimpan botol di tempat yang gelap karena cahaya ini akan merusak potensi hidrogen peroksida. Nah yang ketiga ini mungkin sahabat Nova pasti punya karena banyak manfaatnya yaitu baking soda. Sahabat Nova bisa mencampur baking soda dengan cuka atau bahkan mungkin tidak mencampurnya juga nggak apa-apa. Baking soda ini memang ampuh mengusir jamur dan lumut secara alami. Kemudian caranya ya sederhana juga sahabat Nova bisa larutkan dulu baking soda ke dalam air atau larutan air dan cuka. Kemudian semprotkan ke permukaan berjamur dan berlumut. Karena baking soda adalah desinfektan yang alami dan sangat ringan, ini larutan ini nggak akan berbau dan akan membersihkan jamur lebih mudah lagi. Nah itu dia sahabat Nova beberapa bahan yang mungkin ada di dapur yang bisa memanfaatkan untuk membersihkan daerah sekitar toilet. Kalau sahabat Nova punya bahan lainnya, cara lainnya boleh berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh social media yang Nova miliki.